assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama gue di channel youtube gue coba dulu enak atau enggak ya dicoba dulu aja coy what up assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama gue ade terima kasih yang selalu menonton channel youtube gue hari ini harusnya kita makan baso karena sayang banget basonya tutup coy gue udah ngilir banget ngebayangin baso ya kan dan akhirnya gue memutuskan untuk cari kulineran yang cukup legend dan gue nemu bami ayam alung nah ini gue lagi ada di daerah Muardi Gurogol lokasinya di depan gue belakang gue gitu rame banget siang makan coy rame banget kalau misalkan gua bisa dapat gambar pas prosesnya gua ambil kalau enggak ya kita makannya aja lah gue usah pake lama lagi gue udah lapor banget sih kita langsung aja makan let's go musik 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 selamat menikmati ini dia pesanan gue udah dateng wah ini gak terlalu lama sih sebenarnya ngantrinya cuman nih orangnya banyak banget coy yang makan disini ini yang gue pesenin adalah bak mie spesial ini gue ayamnya tuh pake paha jadi kalian bisa milih pake dada atau paha ini gue pilih paha karena kayaknya paha lebih goda coy ini untuk mie nya ini mie karet ya dan gue dapet juga ini kuahnya ini ada kuah kaldu-kaldu gitu bisa pake lama lagi sebelum makan kita baru baru hadimulai amin buka dulu ini ya coy supitnya ini buset dah ini rame banget kalau misalkan kalian kesini lebih baik pagi atau enggak siang jam 2an lah wah ini wangi kaldu dari si tulangnya gila gokil banget kita cobain dulu untuk ayamnya ini nih ya kita cobain ayamnya coy baru makan kita cobain ayamnya karena gue pakai yang paha kali ya agak untuk dagingnya sih empuk ya kalau misalkan lo kena sama kulitnya agak sedikit alot mungkin ini karena ayam kampung direbus ini mantap sih kita cobain mie-nya mie-nya gede-gede tuh kita gak pakai sambal dulu gak pakai sama saus dulu atau kita dulu kita cobain murni ya dulu mari makan ini untuk bahan mie-nya kalian bisa sendiri kan ini agak shiny-shiny gitu kayak berminyak-berminyak gitu wangi banget ini bahan mie-nya agak sedikit gurih asin wah kita pakai sambal ya sambal try pakai kecap manis sedikit kalau makan bahan mie kayak gini nih coi aduh gila kalau bahan mie gak pakai sambal gak pakai kecap udah enak berarti tuh bahan mie emang udah mantap ini warnanya udah cantik nih ayamnya udah cantik nih warna ayamnya boleh makan wah wah gila enak banget ya bahan mie-nya udah cantik kayak gini ini untuk jam bukanya ini jam 7 pagi sampai jam 5 sore ini bahan mie-nya karena ini bahan mie-nya karena bahan mie karet tuh ya kenyal-kenyal gitu kenyal-kenyal enak tuh dia untuk ayamnya sih banyak juga sih nanti harganya gue tulis di bawah deskripsi semua untuk porsinya sih gak terlalu banyak ya standar lah porsinya ini kulitnya dan mie untuk ayamnya dia kalau satu minggu itu sekitar 40 buah ekor buah ingetnya kulit kulit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!